Akhirnya, Gotoh resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia. Selama proses bookbuilding kemarin, Gotoh berhasil menghimpun dana hingga 15,8 triliun, yang tentunya berasal dari investor retail dan institusi di Indonesia. Selama masa penawaran umum kemarin, dari berita yang gue baca ya, Gotoh juga mengalami oversubscribe sebanyak 15,7 kali. Makanya nih, kalian yang mesen 100 lot misalnya, bisa jadi hanya dapet 30-an lot doang, atau bahkan kurang dari itu. Yang lebih kerennya, ada hampir 300 ribu investor yang berpartisipasi di IPO Gotoh. Dan itu angka yang besar banget. Nggak hanya jadi salah satu momen bersejarah di Bursa Efek Indonesia, IPO Gotoh juga menurut gue punya banyak keunikan tersendiri. Misalnya, dengan adanya implementasi skema Green Shoe dan Lockup. Mungkin buat yang udah pernah baca sebelumnya, saham Bukalapak juga pernah pakai skema Lockup ini. Dan nanti gue juga akan jelasin lagi sekilas. Tapi kalau skema Green Shoe, mungkin belum banyak yang tahu ya. Termasuk salah satunya adalah gue yang belum tahu. Gue juga nggak tahu awalnya Green Shoe ini apaan. Karena Green Shoe ini menarik, dan mungkin aja akan sering digunain ke depannya, makanya gue mau coba jelasin dalam video kali ini. Singkatnya, dua skema ini adalah upaya dari perusahaan yang mau listing di bursa untuk menstabilkan harga sahamnya di awal masa IPO. Loh, kok bisa? Gimana caranya? Bukannya harga saham itu naik dan turun terus ya setiap waktu. Emangnya bisa distabilin? Terus, stabil di sini maksudnya apa ya? Nah, lu sabar dulu. Gue akan jelasin Green Shoe, gue akan jelasin Lockup, tapi yang pertama, gue akan jelasin secara singkat dulu nih, tentang apa itu IPO. Buat yang udah tahu IPO, silahkan di-skip ke penjelasan selanjutnya. IPO sesuai artinya yaitu penawaran umum perdana. Penawaran apa? Penawaran saham. Ditawarin ke mana? Ke umum alias ke publik. Atau ke rakyat jelata seperti kita. Perdana, ya berarti ini pertama kali sahamnya terbuka untuk dimiliki publik. Gotoh ini sendiri, namanya udah menjadi PT Gotoh Gojek Tokopedia TBK. TBK di sini artinya terbuka. Bedanya apaan sih perdana dan nggak perdana? Kalau perdana, itu kita beli sahamnya langsung ke perusahaannya. Contohnya nih, harga saham Gotoh yang ditawarin ke kita adalah 338 rupiah per lembar. Kita minimal beli itu 100 lembar atau 1 lot. Jadi, ketika kita mau beli 100 lembar saham Gotoh ini, kita harus mengeluarin uang 33.800 rupiah. Nah, uang 33.800 rupiah ini akan masuk ke kantongnya perusahaan Gotoh. Oke? Paham ya? Uang kita akan masuk ke kasnya Gotoh. Karena ini penawaran perdana. Kalau yang nggak perdana gimana bang? Nah, kalau yang nggak perdana, kita bisa nyebutnya perdagangan di pasar sekunder. Lebih lengkapnya, lu bisa lihat video gue yang ini nih. Intinya, kita beli bukan dari perusahaannya, melainkan dari orang lain yang sebelumnya punya saham tersebut di portofolionya. Oke? Lanjut. Selembarnya memang harganya cuma 338 rupiah. Pertanyaannya adalah, emangnya Gotoh hanya melepas 1 lembar atau 1.000 lembar? Kan tentunya enggak. Di IPO kemarin, Gotoh nawarin Rp46.707.314.400 lembar saham. Dan ternyata laku. Artinya, Gotoh dapet uang dari masyarakat sebesar, tinggal kita kaliin aja nih, Rp338. Dikali total saham yang ditawarin, hasilnya adalah Rp15,787 triliun. Hampir Rp15,8 triliun. Rp15,8 triliun itu kalau dibeliin semuanya indomie rebus ayam bawang, kita bakalan dapet kurang lebih 149 juta dus indomie. Yang mana kalau ditumpuk ke atas semua itu dusnya, itu bisa setinggi 4.000 kali lipat dari gunung Everest. Tinggi banget pokoknya. Lanjut dulu ya. Nah, Rp46,7 miliar lembar saham ini hanyalah secuil dari total lembar saham Gotoh. Karena total lembar saham Gotoh saat ini adalah sebanyak kira-kira Rp1,2 triliun lembar. Jadinya, Rp46,7 miliar lembar ini hanya mewakili 3,94% dari total saham Gotoh. Jadi perusahaan Gotoh ini kayak bilang ke kita semua, eh, lu mau nggak beli 3,94% saham perusahaan gua? Murah. Selembarnya cuma Rp33,8 perak. Tapi kalau lu mau beli semua, harganya itu cuma Rp15,8 triliun kok. Tapi kalau misalnya nggak ada uang Rp15,8 triliun, ya Rp33,8 triliun juga bisa. Nanti gua kasih 100 lembar. Jadi, tujuan IPO ini adalah mendapatkan dana Rp15,8 triliun dari masyarakat. Tapi sebagai gantinya adalah, perusahaan Gotoh harus melepas 3,94% sahamnya ke masyarakat. Masuk akal ya? Berarti kalau 3,94% dari perusahaan Gotoh nilainya adalah Rp15,8 triliun, berarti kalau 100% adalah Rp400,6 triliun. Gede banget. Jadi, si perusahaan Gotoh ini saat listing nanti akan jadi perusahaan terbesar keempat di Indonesia. Setelah Bank BCA, Bank BRI, dan Telkom Indonesia. Pertanyaan selanjutnya, uang sebanyak itu buat apa sih? Nah, dari Rp15,7 triliun tadi, kira-kira sebanyak Rp2 triliun akan dipersiapkan untuk skema Green Shoe. Nah, ini nanti akan kita bahas. Sedangkan sisanya, Rp13,8 triliun akan digunain untuk modal kerja usaha perusahaan Gotoh dan anak usahanya. Untuk detailnya adalah 30% untuk emiten Gotoh, 30% untuk mengembangkan Tokopedia, 25% ke GoPay, 5% untuk GoFinance, 5% untuk Gojek Singapura, dan 5% untuk Gojek Vietnam. Semuanya ini untuk modal usaha, supaya semua bisnisnya tentu bisa berkembang lagi ke depannya. Misalnya, supaya bisa akuisisi pelanggan lebih banyak, terus pengembangan produk yang lebih baik, penambahan fitur atau teknologi baru, dan tentunya untuk membiayai kegiatan operasionalnya itu sendiri. Jadi, nggak ada tuh 5% masuk ke direktur utamanya Gotoh, atau 10% ke kantongnya para investor pendahulu. Itu nggak ada. Kecuali, mereka menjual saham yang dia punya. Barulah, uang tersebut akan masuk ke kantong mereka masing-masing. Tapi, untuk 8 bulan pertama Gotoh ini listing di bursa, mereka, yaitu para investor lama, nggak bisa jualan saham yang dia punya. Lebih lengkapnya lagi, nanti akan gue jelasin di bagian lock up. Oke, semoga lo udah ngerti ya kenapa perusahaan ini IPO, dan kemana aja uang IPO itu akan digunakan. Tadi, sekilas juga gue sempet mention ya bahwa ada dana 2 triliun yang akan disiapkan untuk skema Green Shoe. Nah, apa sih skema Green Shoe itu? Gue akan mencoba jelasin sepemahaman gue. Oke, next. Skema Green Shoe adalah salah satu skema yang berfungsi untuk menstabilkan harga saham, perusahaan yang baru IPO. Stabil di sini tuh lebih condong kepada jangan sampai ini saham harganya jatuh di bawah harga IPO. Begitu. Kenapa sih harus distabilkan harganya? Nah, hal ini bisa gue mengerti banget ya karena situasi dan kondisi pasar modal dan dunia secara umum bisa kita bilang sedang tidak baik-baik aja. Ada inflasi lah, ada perang Rusia-Ukraina, saham-saham yang basisnya teknologi juga pada turun di luar sana. Lalu, perusahaan teknologi yang batal IPO juga ada banyak, kayak Credivo, Lazada, dan Traveloca misalnya. Sekalinya ada yang IPO, sahamnya sempat turun sampai 70-an persen. Ya nggak? Nah, semua berita itu tentu bikin orang-orang jadi mikir. Ini si Goto bakalan begitu nggak ya? Nah, kalau ada keraguan seperti ini, gimana caranya 46,7 miliar lembar saham tadi bisa kejual ke masyarakat? Kan itu pertanyaannya. Karena pasti nggak ada yang mau kan beli saham perusahaan terus langsung jatuh di bawah harga IPO di hari ke 1, 2, dan seterusnya, dan seterusnya. Makanya Goto ini ambil opsi untuk melaksanakan skema Green Chew. Supaya minimal, 1 bulan pertama harga sahamnya nggak jatuh di bawah harga IPO, alias relatif stabil. jadinya, investor baru dan lama tenang, Goto juga bisa sukses melaksanakan IPO. Win-win solution. Menurut gue, ini adalah salah satu bentuk tanggung jawab Goto untuk melindungi investor retail. Apalagi, pasti ada banyak banget investor retail yang newbie yang baru masuk ke pasar modal karena adanya IPO si Goto ini. Setelah 1 bulan gimana bang? Misalnya 1 tahun atau 5 sampai 10 tahun kemudian? Ya, tentu nggak ada yang tahu. Semua akan kembali kepada mekanisme pasar dan fundamental serta kinerja dari perusahaan Goto itu sendiri. Gue rasa udah banyak lah channel teman-teman yang lain yang membahas kinerja dari Goto. Salah satunya ada nih dari Bro Kevas. Lo bisa cek videonya langsung yang ini nih. Itu bagus banget. Oke, langsung aja ya. Pertanyaan pentingnya adalah gimana sih cara kerja skema Green Show ini? Kok bisa bikin harga saham yang nggak jatuh di bawah harga IPO? Nah, gue akan mulai bercerita. Jadi, coba sama-sama kita bayangkan ya. Ada sebuah perusahaan. Dalam hal ini adalah perusahaan Goto. Selanjutnya ada agen stabilisasi. Wih, keren ya. Agen stabilisasi. Dalam kasus ini adalah PT.CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Dan ada pasar modal. Goto bilang nih ke agen stabilisasi. Eh, Cim. Karena kan CIMB ya. Eh, Cim. Tolongin gue dong. Tolong apa ya? Ini, gue punya uang 2 triliun. Hasil dari kemarin gue jual 6 miliar lembar saham. Sekarang uangnya itu ada di rekening atas nama gue. Nanti, kalau misalnya harga saham Goto di pasar modal itu 338 rupiah per lembar atau di bawah itu deh misalnya 336 atau 334 atau bahkan lebih rendah lagi tolong dong lu beli sahamnya pakai uang gue aja. Oke. Jadi, maksudnya kalau harga sahamnya di atas 338 rupiah per lembar berarti nggak usah gue beli ya? Iya, betul. Nggak usah. Kalau dia 338 atau di bawahnya aja baru lu beli. Oh. Oke. Sampai kapan nih jangka waktunya? Dibolehinnya cuma sebulan doang cuy. Ya, paling sebulan aja sih 30 hari gitu. Oh, oke, oke, oke. Nanti kalau udah lewat 1 bulan tapi harga sahamnya nggak pernah menyentuh di 338 atau di bawahnya itu gimana? Good question. Ya, nanti 2 triliunnya lu balikin lagi ke gue. Lumayan kan buat nambah modal usaha. Oh, gitu ya? Oke, oke. Eh, tapi kalau sebaliknya gimana? Misalnya harganya turun terus nih. Berarti gue belanjain semua dong ini 2 triliunnya. Iya. Kalau begitu lu beliin aja terus sahamnya. sampai maksimal sekitar 6 miliar lembar saham. Kan paling kira-kira abis tuh ya si 2 triliunnya. Oke, terakhir deh. Berarti tugas gue udah kelar dong kalau misalnya belum 1 bulan berjalan tapi uangnya udah abis atau gue udah beli 6 miliar lembar saham dari pasar modal. Ya, mau gimana lagi? Tugas lu berarti udah selesai. Seenggaknya kita udah nyoba untuk mempertahankan harga sahamnya di pasar modal. Hmm, iya juga ya. Oke deh. Jadi gitu ya teman-teman. Harga saham itu bener akan naik dan turun setiap saat. Dari Senin sampai Jumat. Termasuk juga saham Goto nanti ketika udah tercatat di pasar modal. Ketika harga saham Goto naik, skema Green Show ini nggak akan aktif. Tapi saat harga sahamnya menyentuh angka di bawah 338, baru si CIM ini akan aktif untuk membeli saham di harga tersebut. Supaya apa? Supaya harga sahamnya nggak melorot terus-terusan. Kalau nggak ada si CIM ini atau agen stabilisasi ini, harga sahamnya bisa jadi akan terus melorot tuh ke 336 lah, ke 334, 332, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kalau lo cek di pasar modal nih, ada nggak nanti harga saham Goto yang di harga 338 rupiah atau di bawahnya? Itu bisa jadi nggak ada. Karena semuanya akan langsung saat itu juga ya, dibeli oleh si CIMB ini. Ada yang jual saham Goto di 300 per lembar, langsung dibeli sama si CIM. Ada yang jual di 334 per lembar, langsung dibeli juga sama si CIM. Tapi kalau ada yang jual di harga 340, itu si CIM nggak akan ngambil. Karena itu bukan job dia untuk membeli saham di atas harga 338. Jadi, si CIM ini akan memastikan nggak akan ada di pasar modal yang harganya di bawah 338. Kalau misalnya ada, langsung gue sikat. Begitu kata dia. Jadi, pas lo cek di pasar modal, hanya ada saham Goto yang harga per lembarnya 340, 342, 344, dan seterusnya, dan seterusnya. Gitu. Tapi si CIMB ini, alias agen stabilisasi ini, juga punya batasan-batasan tertentu. Ada dua batasannya. Maksimal, dia akan menjadi agen stabilisasi itu hanya satu bulan, alias 30 hari kalender. Setelah satu bulan, kelar tugas dia. Nggak akan dia stabilisasi lagi. Batasan selanjutnya adalah kalau dia udah membeli sebanyak kira-kira 6 miliar lembar saham. Itu juga langsung selesai tugas dia. Meskipun belum menyentuh 30 hari kalender. Begitu. Terus saham yang si CIMB ini beli, dikemana ibang? Disimpan aja kah gitu sama dia? Atau dia boleh jual lagi di harga yang lebih tinggi? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Gue juga sempat bertanya-tanya hal ini. Jadi, saham yang udah dibeli sama si CIMB ini nggak boleh dijual. Karena nantinya akan dikembalikan lagi ke perusahaan Gotoh. Begitu juga dengan sisa uangnya kalau memang ada sisa. Kalau nggak ada sisa uangnya, yaudah, 6 miliar lembar saham itu yang akan dikembalikan ke Gotoh. Oke? Semoga udah sedikit kebayang ya untuk skema Green Shoe ini. Fungsinya dan segala batasannya. Kemudian si CIMB bilang, Eh, tunggu, tunggu, tunggu. Terus, gue dapat apaan dong? Tendang, CIMB. Sebagai agen stabilisasi, nanti akan ada komisi dari gue. Santai aja. Gitu deh. Oke, yang terakhir, kita akan bahas sedikit tentang Lockup. Lockup Lockup adalah salah satu mekanisme yang bisa juga menahan harga sahamnya biar nggak jatuh untuk sementara waktu. Kalau tadi Green Shoe itu mekanisme stabilisasi harga saham dalam satu bulan, kalau Lockup, ini jangka waktunya adalah 8 bulan dan bahkan sampai 2 tahun. Singkatnya, Lockup ini adalah investor-investor lama dari Gotoh dan juga para pendiri Gotoh berjanji kepada kita semua, para investor baru. Kira-kira bunyinya kayak gini. Kami janji deh nggak melepas saham Gotoh yang kami punya selama 8 bulan ke depan. Para pendiri perusahaan Gotoh juga bilang, kalau kita berjanji untuk nggak melepas sahamnya selama 2 tahun ke depan. Jadi, ada yang 8 bulan, ada yang 2 tahun ke depan. Janji ini bukan sembarang janji ya, karena memang diatur juga di dalam peraturan OJK. Peraturan ini kira-kira bunyinya adalah setiap pemegang saham seri A yang udah megang saham ini sebelum perusahaan ini IPO, nggak boleh mindah tanganin saham yang dia punya baik sebagian atau seluruhnya sampai dengan 8 bulan ke depan. Mindah tanganin di sini artinya adalah menjual ya. Jadi, nggak boleh tuh jual saham yang dia punya sampai 8 bulan ke depan. Satu lagi bunyinya kira-kira adalah kalau pemegang saham seri B 2 tahun ya, nggak boleh tuh jualan. Nggak ada juga ya yang namanya exit-exit strategy pasca IPO. Begitu kira-kira. Mungkin lo bingung ya ada saham seri A dan seri B itu apaan. Jadi, kalau kita beli saham goto di pasar itu kita akan dapatnya saham seri A. sedangkan seri B itu milik para pendiri perusahaan. Biar lebih pahamnya lagi gue coba kasih potongan tabel ini ya. Bisa dilihat di sini yang megang saham seri B itu yang atas doang yaitu para pendiri perusahaan ini. Bedanya seri A dan seri B itu cuma di hak suara aja. Jadi, gini walaupun kepemilikan yang atas itu hanya 6,08% sedangkan yang bawahnya adalah 93,05%. Nanti kalau misalnya ada rapat umum pemegang saham suara terbesarnya akan berada di pemegang saham SDHSM alias saham dengan hak suara multiple. Kenapa multiple? Karena yang A hak suaranya ya satu lembar satu suara. Sedangkan yang B satu lembar adalah 30 hak suara. Intinya kalau ada rapat rapat tahunan misalnya udah serahin aja sama para pendiri yang mereka udah pasti jauh lebih kompeten juga daripada kita semua. Mau dibawa kemananya perusahaan ini itu akan ada di tangan para pemegang saham seri B ini. Karena hak suara mereka adalah sebesar 58,26%. Balik lagi ke lock up ya. Selain yang masyarakat atau investor retail yang lain ini gak boleh jualan saham yang dia punya. Contohnya ini Pak Garibaldi Tohir. Walaupun dia memiliki saham seri A tapi karena dia memegangnya sebelum IPO gak boleh nih untuk jual langsung 1 miliar lembar sahamnya di pasar pas goto listing di bursa. Itu gak bisa. Harus nunggu 8 bulan dulu. Sedangkan Pak Kevin Alui ini gak bisa nih untuk jual saham yang dia punya selama 2 tahun ke depan. Karena dia memegang saham seri B. Walaupun cuma mau jual 100 lembar doang gak bisa juga. Nah ini namanya adalah skema lock up. Skema untuk menggembok saham para founder dan investor pendahulu supaya mereka gak jualan di pasar. Supaya apa sih emangnya? ya supaya harga sahamnya gak anjlok. Karena sebenarnya gue udah sering jelasin ya kalau lebih banyak yang mau jual daripada yang mau beli harga suatu barang itu pasti akan turun. Hukum permintaan dan penawaran sederhana. Kalau kita investor individu kena lock up apa enggak bang? Jawabannya enggak. Oke? Next. Nah ini nih pertanyaan pamungkasnya adalah apakah gue ikut membeli saham Gotoh pada saat IPO? Jawabannya adalah gue enggak ikutan. Alasannya itu sederhana sebenarnya karena gue enggak mampu menganalisa perusahaan seperti ini. Gue masih harus banyak belajar dan rasanya yang paling tepat untuk gue lakukan saat ini adalah wait and see dulu. Dan gue juga menyarankan untuk kalian semua untuk mengenali profil risiko masing-masing sebelum mengambil keputusan investasi. Tapi jujur gue seneng banget ketika Gotoh ini akhirnya mencatatkan diri di pasar modal. Kenapa seneng? Karena akhirnya ada perusahaan teknologi yang menurut gue pribadi bagus banget. Bisnisnya mencapuk banyak segmen membuka banyak lapangan pekerjaan bikin hidup penggunanya termasuk gue makin mudah dan lain-lain dan lain-lain. dan balik lagi yang lebih krusialnya adalah karena ini saham perusahaan teknologi. Gue cukup yakin nih 20-30 tahun ke depan 10 perusahaan terbesar di Indonesia akan diisi oleh perusahaan-perusahaan berbasis teknologi seperti yang saat ini terjadi di Amerika sana. Dari 8 perusahaan terbesar di sini 7 di antaranya adalah perusahaan berbasis teknologi. Di Indonesia sama-sama kita tahu ya saat ini masih didominasi oleh bank alias perusahaan di sektor keuangan. Semoga dengan hadirnya Gotoh di pasar modal ini bisa jadi awal yang baik untuk pasar modal Indonesia. Dan semoga makin banyak nih perusahaan-perusahaan bagus yang IPO ke depannya dan bisa kita beli. Ketika video ini tayang di YouTube kemungkinan besar Gotoh udah IPO namun gak usah khawatir kedepannya gue yakin akan ada banyak perusahaan-perusahaan yang IPO. Lo bisa ikutan beli saham IPO lewat aplikasi Ajaib Sekuritas. Di halaman awal lo klik yang cari lalu lo cek nih di kolom penawaran IPO. Pilih perusahaan yang mau lo beli lalu klik tentang perusahaan. Di sini bisa lo lo baca-baca dulu prospektus perusahaannya kayak gimana. Setelah itu bisa langsung klik pesan lalu masukin jumlah lot yang lo mau terus centang kolom saya menyetujui. Klik pesan akan ada konfirmasi nih lo bisa cek ulang lagi. Lalu lo bisa lanjut klik pesan kalau udah yakin. Terus udah deh pesanan eIPO berhasil dikirim. Gampang banget. Lo belum punya aplikasinya. Nah lo bisa download dulu terus buka app-nya lalu daftarin diri daftarnya bisa pakai kode gue yaitu saham dari nol biar lo bisa dapet 1 lot saham gratis dari ajaib. Oke segitu aja video kali ini semoga lo jadi mengerti ya tentang skema green shoe dan skema lock up serta manfaat-manfaat yang berada dibalik skema-skema tersebut. Sekian aja dari gue pesan gue tetap dari dulu. Jangan malu untuk belajar saham dari nol. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax